Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Marola Channel Seperti biasa, kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang baru seputar rakyat berpolitikan Dan, Pak Kepas semuanya, semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak Sampai tuju turunan, amin, ya rabbal alamin Dan tentunya jangan lupa, ngopi Guys, kami ada kabar gembira buat para pendukung amin dan juga para pejuang perubahan Kalau kemenangan sudah di depan mata Kata Pak Tom Lembong Sebab, hasil quitcon kemarin itu adalah hasil survei yang dibayar dan tidak kenyata Dan itu adalah strategi perang yang akan menjatuhkan mental lawannya Nah, seperti apakah tanggapan dari Pak Tom Lembong? Ini terbaru loh guys, mari kita saksikan Let's go! Hanya Tom Lembong yang tahu kepalsuan survei Ya Dan saya ingin menyampaikan kemenangan sudah di malam Yeay Terima kasih 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 Jadi semua timnya bekerja guys, berkempangnya begitu ya, ini acara jemaah-jemaah sih Tapi hasilnya luar biasa Ibu Bapak, Pak Manis, Pemuhairi di dunia ini Sejahtera Asia Tim Anak dan Saudara Jemaah lintas kalangan, lintas kotongan, lintas generasi Dan saat ini sudah kita limpian, sebesikan untuk mereka, seperti saya Jadi kita bersama, sudah kita limpikan seribu atau menurut Seribu atau menurut Karena wacana buat Pak Anisnya akan sejujurnya lama ini menarik nih kalau kita coba dan coba aja kampanye atas dasar gagasan iya kedua ini berbagai karyawan berbagai pencapaian manis sengaja kita-kita pamerin selalu gak berdapat semuanya kita selalu di ranking ketiga sengaja sengaja biar saja ada yang lain yang apa biar apa habis komunisinya iya 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 pasti sesenanya kita siswa di gudang baru kita keluarga pada saatnya ya dan apa akhirnya apa ya kita bertahulah kita tidak perlu terlalu percayaan yang ada sumpaya sumpaya tapi ada ada data-data yang lebih penting ya dan hampir semua data-data yang kita berikan bahwa kita sudah berikutnya kita semua tetapi lama kita tampilkan tanpa penggunaan dan segala jalan saya pakai bahasa sopan bagi manis saya bilang saja kalau kita menggunakan segala cakap ya keadaan itu kebanyakan dan kita menghadapi apa-apa banyak tapi kita sudah hitung, kita sudah anulisasi, anulisan dan kita yakin kita adun amin semangat jangan tentu terus kemudian saya pinta supaya sesikit berkata mungkin saya jawab tapi mohon benar-benar tidak terkenal jadi kalau saya senanya di maratin sama bagi mas saya maksimum tapi sekarang ini keluar di antara penunggung penunggung paspon selah kemudian banyak yang goyang cemas namanya itu nuraninya Pak Anies nuraninya yang berpengarik dan nuraninya ibu apa semua itu ini nuran ibu apa semua yang membuat orang berbisik berbisik membuat orang berbisik wah kayaknya lebih berbisik kayaknya lebih inspiratif sebelah sana jadi oh ya memang pasti ada pendukung paspon sebelah yang milik yang fanatis tapi tersebut banyak kan terbuka banyak kan pemilih mereka mereka membuat juga cekas dan mereka mulai nah ini kunci kebenaran untuk kita ibu bapak jadi di samping merapatkan balisan di samping mengkokokkan semangat kepada kita kita kepada berhubung sifat kisan yang tidak sudah di 01 tahap berikutnya adalah kita rebut hati rebut semuanya dari mereka-mereka yang terbuka untuk berbah dan itu terutama di kubu yang dominan yang memanfaatkan segala cara mobilitas itu itu tidak nyambung tidak nyambung antara elemen dengan asal pertanyaan oke mantap semangat semangat ini kabar gembira jadi ini hasil hasil yang dibeli hasil yang mereka harapkan seperti itu nah ini kabar gembira dari Pak Temelembong itu yang membuat kita semangat lagi guys dan perjalanan kita masih panjang guys masih panjang kita masih bisa berdoa berikhtiar terus memantau situasi yang ada kondisi yang ada di KPU dalam pemungutan suaranya inputan suaranya kita masih panjang waktu ini aja mungkin baru beberapa persen ini terimput ya dari diseduruh suara di Indonesia ini baru beberapa persen guys jadi jangan cemas kemenangan sudah di depan mata kata Pak Temelembong ini luar biasa ya ini seperti mendapat tambahan amunisi lagi untuk kita ya bisa mendapat tambahan semangat lagi untuk kita sebab banyak kita mungkin apalagi yang suka nonton TV yang agak sedikit capek jadi di teknologi semacam internet gitu ya dan cuma mengandalkan TV doang itu pasti akan down itu guys melihat hasil Bitcoin di televisi Anies 24 persen lalu Prabowo 59 persen dan Ganjar cuman belasan persen 17 persen begitu ya nah itu pasti akan down guys ini strategi orang yang berita bikin itu luar biasa untuk menjadikan mental lawannya ini guys padahal itu inputan dari KPU aja belum ada belum jelas waduh ini luar biasa tetapi tetap semangat tetap semangat guys kemenangan sudah di depan mata Insyaallah kita akan pasti menang walaupun enggak satu putaran andaikan ini menjadi dua putaran nanti kita berharap kita benar-benar menang ya guys ya dan dan itu harus kita aminkan semoga ini bisa terhubungkan guys amin dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton nanti terus cipot marula channel dan nantikan terus video-video berikutnya di marula channel thank you thanks for watching